Saya akan mengajakkan untuk berbincang dengan Roby Adiasi, ini merupakan orang solo dan pasien sembuh COVID-19, namun kesehariannya bekerja di Bali. Mas Roby, selamat malam. Mas, seperti apa kondisinya saat ini? Selamat malam. Kondisinya seperti apa, Mas Roby? Alhamdulillah sudah pulih, alhamdulillah dalam pemulihan saja. Awalnya dulu mendapatkan COVID-19, kalau boleh berbagi, seperti apa, Mas Roby? Di awal-awal saya kena COVID-19 itu di saat saya bekerja, Mas. Jadi, tanah kerjaan saya hari-hari adalah untuk kurga SDI Wali. Waktu itu saya sedang membawa tamu. Mulai di tanggal 8 itu. Di tanggal 8, saya 8 sore itu sudah mulai kena merasakan panas. Lalu di tanggal 9 itu semakin tinggi panasnya, bertambah lagi rasa pusing. Lalu ada pil dan batuk-batuk. Terus di tanggal 10-nya ada tambahan lagi untuk rasa sesek nafas. Ketika Anda kemudian merasakan gejala-gejala itu, apa yang Anda lakukan, Mas Roby? Saya pertamanya hanya berpikir itu, di awal-awalnya saya hanya berpikir itu mungkin sakit biasa. Mungkin nggak seperti flu-flu biasa. Maksudnya saya cuma mengobati dengan obat-obat biasa. Ya dulu, setelah sekian hari, bertambah hari, bertambah hari, kok saya lihat gejalannya seperti COVID-19. Nah, di saat tanggal 11 itu saya yakin ini sepertinya COVID-19. Lalu saya mencari tiket untuk perbang ke Solo. Lalu saya sampai di Solo, di Bandara Adis Marmo, saya langsung menuju ke Rumah Sakit Muardi. Untuk melakukan pengecekan di sana. Di saat melakukan pengecekan di sana, ternyata saya langsung dimasukkan di ruang isolasi. Dianjurkan untuk isolasi sekalian. Ya, saya setujuin aja. Baik. Mas Roby, mohon ditahan terlebih dahulu. Nanti saya ingin mendengar cerita Anda ketika Anda di dalam ruang perawatan. Seperti apa kemudian di RS Muardi, Solo? Kami akan kembali pemeriksa, tetaplah bersama kami di Prento. Saya akan kembali ke Mas Roby. Mas Roby, sehari-hari di ruang perawatan, di Rumah Sakit Dr. Muardi, Solo seperti apa? Yang kita jalanin benar-benar perisolasi ya di dalam itu pertama kalinya itu. Sempat kita merasakan di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga itu masih merasakan nyaman. Tidak ada masalah. Tapi dimulai di hari keempat, hari kelima itu mulai rasa nyaman itu mulai berkurang dan mulai hilang. Jadi sempat sedikit tertekan juga, mungkin surprise juga. Tapi Alhamdulillah karena ada dukungan dari teman-teman, ada dukungan dari keluarga, begitu juga dukungan-dukungan dari dokter dan suster-suster perawat-perawatnya yang ada di dokter Muardi, kita bisa tanjit lagi, kita bisa menciptakan sisi positif untuk kembali lagi berjuang untuk sembuh. Baik, Anda tadi juga di OVR sempat menceritakan bahwa dokter, Anda pasien kedua belum terlalu penuh, namun setelah itu dokter Muardi seperti kebanjiran pasien begitu sampai akhirnya harus menolak pasien. Mas, terakhir dari Anda, apa saran Anda untuk masyarakat? Bercermin dari pengalaman Anda sebagai pasien COVID dan sekarang sudah tesnya negatif, sudah sembuh, apa yang Anda sampaikan? Mungkin saran saya satu, mungkin bagi keluarga pasien yang sudah dinyatakan PDP, dari keluarganya yang masih ODP, tolong untuk warga jangan terlalu dikucilkan. Justru mereka perlu dukungan dari warga-warga sekitarnya untuk bisa menghadapi itu semua. Jadi, sangat salah sekali kalau warga itu mengucilkan keluarga-keluarga yang ODP. Justru mereka harusnya memberikan dukungan, support, untuk mereka lebih kuat menghadapinya. Baik. Soal physical distancing, apa yang ingin Anda sampaikan, Mas? Sebetulnya anjuran pemerintah untuk social distancing itu sudah sangat bagus. Dan saya juga sangat salut sekali dengan Pak Ganjar. Baik. Karena beliau sangat perhatian sekali dengan warga-warganya, benar-benar memperhatikan beliulah sosok-sosok pemimpin yang kami inginkan saat ini. Artinya physical distancing juga harus dilakukan oleh masyarakat. Terima kasih, Mas Robi Adiasi, pasien sembuh dari COVID-19. Semoga nanti kalau misalnya dites lagi hasilnya negatif dan sudah bisa berkumpul kemudian bersama dengan keluarga secepatnya. Terima kasih, Mas Robi, atas waktunya, pemirsa perbinjian kami tadi mengenai percobaan kita kali ini di Prime Talk. Saya Rory Asyari, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Saya Rory Asyari, mewakili teman-teman yang bertugas mengenai percobaan kita. Saya Rory Asyari, mewakili teman-teman yang bertugas mengenai percobaan kita.